Halo semuanya, bagi kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga like-nya dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian tidak tertinggalan jika channel ini upload video Thank you semuanya Halo semuanya, balik lagi disini di channel aku Daf dan ya, jadi di video kali ini aku akan membahas 10 pet termahal yang ada di game Adobe Mi dan ini berdasarkan aku Daf dan juga komen dari kalian jadi mohon maaf bila ada yang salah, kalian bisa ikutan komen di bawah juga dan sebelum kita mulai ke videonya, bagi kalian yang baru hadir di channel ini jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe-nya dan ya, terima kasih buat kalian yang sudah like dan juga subscribe oke, langsung aja kita ke videonya oke, yang di ke-10 ini ada Pet Artic Render Pet ini muncul di Adobe Mi pada tanggal 14 Desember 2019 lebih tepatnya pada event yang Christmas Pet Artic Render ini didapatkan dari Christmas Egg yang dijual seharga 1430-4300 Gingerbreads untuk mendapatkan pet tersebut, kita mempunyai kesempatan sebanyak 1,5% untuk harga pet Artic Render ini yang normal, harganya itu sekitar 50.000-80.000 rupiah dan untuk harga Artic Render yang sudah neon, perkiraan harganya yaitu sekitar 260.000 rupiah untuk yang sudah Mega Neon, Artic Render ini perkiraan harganya itu sekitar 900.000 rupiah dan harga tersebut aku melihatnya dari aplikasi aplikasi yang jual pet dan tempat-tempat jual pet harga di atas itu hanyalah perkiraan saja dan bisa berubah-berubah jadi bagaimana menurut kalian? kalian bisa ikutan komen di bawah Artic Render ini sebanding dengan pet apa saja dan yang di ke-9 ada Evil Unicorn Evil Unicorn ini adalah pet di Adobe Mi yang muncul pada bulan November atau lebih tepatnya pada saat event Halloween 2019 untuk mendapatkan pet ini bisa dengan menukarkan candy sebanyak 180.000 rupiah pada saat event untuk harganya aku mengambil dari aplikasi bernama itemku untuk harga Evil Unicorn yang normal ini perkiranya seharga 100.000 rupiah dan untuk Evil Unicorn yang sudah neon ini harganya yaitu adalah 395.000 rupiah untuk Mega Neon Unicorn harganya itu di perkiraan sekitar 1.300.000 rupiah gimana menurut kalian? kalian bisa ikutan komen di bawah Evil Unicorn ini sebanding dengan pet apa saja dan yang di ke-8 ada pet crow atau burung gagak pet crow ini adalah pet di Adobe Mi yang muncul pada tanggal 22 bulan November tahun 2019 untuk mendapatkan pet crow ini waktu itu untuk mendapatkannya bisa dengan membeli farm egg seharga 750 bucks dan untuk harganya yaitu adalah harga crow yang normal ini seharga 90.000 rupiah dan untuk pet crow yang sudah neon harganya sekitar 380.000 rupiah dan untuk pet crow yang sudah Mega Neon harganya sekitar 1.200.000 rupiah harga di atas hanyalah perkiraan saja mungkin bisa berbeda atau salah jadi jangan lupa komen di bawah dan menurut kalian pet crow ini sebanding dengan pet apa saja di ke-7 ada pet parot pet parot ini muncul di Adobe Mi pada tanggal 31 Agustus 2019 pet ini bisa didapatkan dari Jungle Egg yang dijual seharga 750 bucks dengan kesempatan kita mendapatkannya yaitu adalah 3% harga untuk pet parot normal ini harganya sekitar 150.000 rupiah untuk yang sudah neon itu harganya 470.000 rupiah dan untuk pet parot yang sudah Mega Neon harganya yaitu adalah sekitar 1.700.000 rupiah dan seperti biasa harga di atas adalah perkiraan saja jadi gimana menurut kalian kalian ikutan komen di bawah pet parot ini sebanding dengan pet apa saja oke yang di nomor ke-6 ini adalah pet owl atau burung hantu pet ini muncul di Adobe Mi pada tanggal 22 November tahun 2019 untuk mendapatkan pet ini waktu itu mendapatkannya dari Farm Egg yang dijual seharga 750 bucks pada saat itu untuk harga pet owl normal ini harganya sekitar 160.000 rupiah untuk owl yang sudah neon ini harganya yaitu adalah 500.000 rupiah dan untuk pet owl yang sudah Mega Neon harganya adalah perkiraan sekitar 1.800.000 rupiah jadi gimana menurut kalian dan kalian bisa komen di bawah pet owl ini sebanding dengan pet apa saja yang kelima ada Diamond Unicorn Diamond Unicorn ini muncul di Adobe Mi pada tanggal 20 Maret tahun 2020 untuk mendapatkan pet Diamond Unicorn ini yaitu dengan memecahkan telur Diamond Egg yang didapatkan dari Star Wars Adobe Mi Diamond Egg ini bisa kalian dapatkan jika kalian sudah bermain Adobe Mi selama 1 tahun 3 bulan dan untuk harganya harga Diamond Unicorn yang normal itu sekitar 300.000 rupiah sampai 400.000 rupiah itu masih yang normal untuk yang sudah neon jadi ini adalah harga pet Diamond Unicorn yang sudah neon harganya yaitu adalah sekitar 1.100.000 rupiah dan untuk yang sudah Mega Neon pet Unicorn yang sudah Mega Neon harganya itu sekitar 4.000.000 rupiah wow gimana menurut kalian Diamond Unicorn ini kira-kira sebanding dengan pet apa saja untuk yang di nomor 4 ada pet dragon pet dragon ini muncul di Adobe Mi pada event Halloween Adobe Mi tahun 2019 untuk mendapatkan pet dragon ini waktu itu harus menukarkan 180.000 rupiah candy atau seharga 500 robux dan pet dragon ini sekarang harganya sudah memperkiraan harganya yang normal itu 370.000 sampai 400.000 rupiah dan untuk harga pet dragon yang sudah neon ini harganya sekitar 1.300.000 rupiah itu masih yang neon dan ini adalah harga pet dragon yang sudah Mega Neon harganya adalah perkiraan sekitar 5.000.000 rupiah mantap 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 gimana menurut kalian kira-kira pet dragon ini sebanding dengan pet apa saja kalian bisa komen di bawah di ketiga ini ada pet frost dragon pet ini muncul di Adobe Mi pada event Christmas tahun 2019 untuk mendapatkan pet ini kalian bisa membeli dengan harga sekitar 1000 robux untuk mendapatkannya untuk harga pet frost dragon ini harganya itu sekitar 180.000 rupiah sampai 250.000 rupiah dan untuk pet frost dragon yang sudah neon harganya adalah sekitar 500.000 rupiah untuk frost dragon yang sudah Mega Neon kemungkinan harganya sekitar 2.200.000 rupiah gimana menurut kalian dan menurut kalian frost dragon ini sebanding dengan apa saja yang di kedua ini adalah shadow dragon yaitu adalah temannya frost dragon shadow dragon ini muncul pada event Halloween 2019 dan untuk mendapatkan pet shadow dragon ini hampir sama seperti frost dragon yaitu dengan membeli jasa harga 1000 robux untuk harga pet shadow dragon ini yang normal harganya sekitar 450.000 rupiah sampai 500.000 rupiah untuk pet shadow dragon sudah neon harganya itu sekitar 1.500.000 rupiah itu yang neon untuk yang Mega Neonnya harganya sekitar perkiraan yaitu adalah 5.000.000 rupiah jadi gimana menurut kalian jangan lupa komen shadow dragon ini sebanding dengan pet apa saja oke yang di pertama atau yang di terakhir ini adalah pet jerapa pet ini muncul di Adobe pada tanggal 5 Juli 2019 pet ini didapatkan dari memecahkan telur safari egg dengan kemungkinan kita dapat sebesar 3% untuk harga pet jerapa ini yang normal adalah seharga 500.000 sampai 600 rupiah itu masih yang normal dan untuk pet jerapa yang sudah neon harganya adalah sekitar 1.800.000 rupiah dan pet jerapa yang sudah Mega Neon harganya yaitu perkiraan sekitar 7 juta rupiah wow kira mahal banget gimana menurut kalian jangan lupa komen pet jerapa ini sebanding dengan pet apa aja oke semuanya kita udah selesai itu adalah 10 pet mahal yang ada di Adobe menurut aku udah gimana menurut kalian jangan lupa kalian komen di bawah dan harga-harga tersebut hanyalah perkiraan dari sumbernya yaitu sumbernya diambil dari aplikasi-aplikasi yang menjual pet Adobe Adobe Mi kayak seperti Shopee Tokopedia dan itemku dan mohon maaf jika ada yang salah dan jika kalian punya info lebih lanjut kalian juga bisa ikutan komen di bawah dan terima kasih juga untuk pendekar Roblox dan juga Akilah Azhara Anjani makasih juga sudah ikut bantu komen tentang pet mahal yang ada di Adobe makasih juga buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe-nya komentar komen di bawah kalian suka konten seperti ini terima kasih semua sampai jumpa di video aku di video selanjutnya bye bye